Beralih ke informasi pendidikan, Prodi Hukum Program Doktor Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa menggelar kuliah umum. Kuliah umum mengangkat tema Transformasi Digital Cyber Law and Hybrid University. Kaprodi S3 Hukum Profesor Inyoman Gede Budiarte menyatakan, tema ini diangkat guna memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan. Teknologi digital sangat penting diterapkan pada semua aspek kehidupan, baik itu pendidikan serta aspek lainnya. Untuk itu tema yang diangkat kali ini diharapkan bisa diterapkan nantinya. Halo, Menteri Sarmadewa. Hari ini tanggal 15 Jalur 2022, ini menyelenggarakan kuliah umum yang temanya sangat menarik. Sepertinya, kuliah umum yang dimaksud ini adalah bertemakan Transformasi Digital, Cyber Law, dan Hybrid University. Nah, kami mendatangkan akarnya dari Unitsas Pajajaran Bandung, naik itu Profesor Doktor Ahmad M. Bambli, S.A. M. Kung, ya. Dan kebetulan dia itu malah melintang dalam posisi jabatan penting di pemerintahan, seperti misalnya pernah jadi Ketua BPHM, Badan Pemerintah Pemimpinasional, pernah juga menjadi Jens perpantaman. Rektor Universitas Warmadewa menyatakan, perkembangan teknologi informasi saat ini mesti disikapi dengan baik. Kemajuan ilmu teknologi informasi dan digitalisasi mesti dilaksanakan. Universitas Warmadewa sangat mengikuti perkembangan teknologi informasi, terutama pelaksanaannya dalam sistem pembelajaran. And hybrid university itu, itu sekarang itu kan zaman milenial, ini kan munculnya karena kemajuan ilmu dan teknologi informasi dan digitalisasi. Kalau kita tidak membicarakan saja tidak, apalagi melaksanakannya. Jadi bagi saya ini adalah sangat penting sekarang, karena kita di Universitas Warmadewa itu sadar sekali bahwa kemajuan digital itu harus kita ikuti. Direktur program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa sangat mengapresiasi kuliah umum yang dilaksanakan. Melalui tema yang diangkat diharapkan mampu memberikan wawasan yang luas, baik kepada dosen dan mahasiswa terhadap perkembangan teknologi. Saya memberikan atisiasi kepada program doktor ilmi hukum atas terselenggaranya kuliah umum ini. Karena tema yang diangkat itu sangat penting di dalam pengembangan teknologi saat ini yang demikian pesatnya. Dan kuliah umum ini sangat relevan dilaksanakan bagi mahasiswa. Kuliah umum yang dilaksanakan ini diikuti secara daring dan luring dengan menghadirkan arah sumber Prof. Dr. Ahmad M. Ramli yang merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung dan juga staf khusus Menteri Kominfo Bidang Regulasi dan Pendidikan Tinggi Digital. Desak Aryani, Bali TV